Al-Fatihah Kita membahas buku belajar tasrifan. Sekarang kita akan baca bagian bab keempat, bagian pendahuluan. Tentang fiil suahi dan fiil mu'tal. Ditinjau dari keadaan huruf-huruf penyusunnya, fiil dibagi menjadi dua. Jadi nanti fiil-fiil itu ada pengelompokan-pengelompokannya sesuai dari ditinjau dari apanya. Jadi istilah-istilah ini hendaknya dihafalkan karena nanti akan terpakai ketika kita melakukan tasrifan. Jadi ditinjau dari keadaan huruf-huruf penyusunnya, fiil dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fiil suahih. Al-fi'lu suahih. Yang kedua fiil mu'tal. Al-fi'lu mu'tal. Ya apa itu fiil suahih? Itu fiil yang pada huruf aslinya. Ya ingat ya, pada huruf aslinya. Tidak terdapat huruf illat. Al-illatu. Apa itu huruf illat? Huruf illat adalah huruf alif, huruf waw dan huruf yak. Jadi kalau fiil suahih, itu pada huruf aslinya gak ada huruf illatnya. Gak ada huruf alifnya, gak ada wawnya, gak ada yaknya. Misalnya, katabah, sami'ah, nasara. Lawan dari fiil suahih itu fiil mu'tal. Al-fi'lu mu'tal. Itu fiil yang pada huruf aslinya terdapat huruf illat. Misalnya, qala. Ada huruf alif disitu. Rudiyah, ada huruf ya disitu. Ada wakaw, ada huruf waw dan alif disitu. Jadi disebut fiil mu'tal. Catatan satu. Yang dimaksud huruf aslinya adalah huruf fa-fi'il. Ain fi'il dan lam fi'il. Ini sudah sering disinggung kayaknya ya. Di pelajaran sebelumnya. Yang terdapat pada sebuah fi'il. Dan selain huruf asli, dinamakan huruf tam. Tambahan. Kita ambil contoh misalnya. Istagfaru. Istagfaru ini kan polanya istaf'ana. Huruf aslinya huruf uain, fa dan ro. Huruf tambahannya ada alif, sin dan ta. Aslama. Polanya af'ana. Huruf aslinya sin, lam dan mim. Huruf tambahannya huruf amzah. Kemudian catatan yang kedua. Jadi jika ada fi'il yang mendapat huruf tambahan. Berupa huruf ilat. Namun pada huruf aslinya tidak terdapat huruf ilat. Jadi pada huruf tambahannya tidak ada huruf ilatnya misalnya. Tapi huruf aslinya tidak ada huruf ilat. Maka tidak dinamakan fi'il mu'tal. Tetapi dinamakan fi'il su'ahi. Misalnya fi'il istagfaru. Ini kan huruf tambahannya. Huruf. Ya. Alif, sin dan ta. Ya. Kita bisa lihat. Yang di atas tadi. Alif, sin dan ta. Ada huruf alifnya di situ. Ya. Namun karena huruf alif ini bukan terdapat pada huruf aslinya. Melainkan pada huruf tambahannya. Tetapi dinamakan fi'il istagfaru. Ini adalah fi'il yang su'ahi. Karena pada huruf aslinya tidak terdapat huruf ilat. Jadi begini ya. Ya. Ini dihafalkan istilah fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya. Semoga bermanfaat. Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. Amma ba'du. Ikhwani wa'aratifillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa art kita bersama buku belajar tasrifan. Dan sekarang kita akan bahas bab lima tentang pengelompokan fi'il su'ahi. Fi'il su'ahi ini ada tiga macam. Yang pertama dikenal dengan istilah al-mahmuz. Itu fi'il su'ahi yang pada salah satu huruf asli. Ya. Punya sunnya terdapat huruf hamzah. Seperti akalah. Ya. Ada huruf hamzahnya di huruf di fa fi'ilnya. Kemudian sa'alah. Ya. Di a'in fi'ilnya. Qara'ah. Pada lam fi'ilnya. Kemudian yang kedua fi'il muda'af. Ya. Al-muda'af. Yaitu fi'il su'ahi yang pada huruf kedua dan ketikanya itu sama. Seperti radda. Asalnya radda. Kemudian diubah menjadi radda. Kemudian ablo. Mengigit. Qosso. Ya. Ini namanya fi'il muda'af. Kemudian ada fi'il su'ahi yang salim. Ya. Itu fi'il su'ahi yang selain dari fi'il mahmuz. Dan selain dari fi'il muda'af. Jadi selain mahmuz dan muda'af itu disebut salim. Su'ahi yang salim. Seperti alimah. Darosa. Dan sahimah. Nah ini hanya istilah saja. Tapi nanti akan terpakai ketika kita sudah masuk kepada latihan tasrifah. Ya. Silahkan dihafal. Semoga bermanfaat. Allahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Amal ba'du. Akhwani wa akhwati billah wa himmanu wa rahimu wa kumullah. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Sebelumnya kita sudah membahas pengelompokan fi'il suhih. Sekarang kita akan bahas pengelompokan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada lima macam. Yang pertama dikenal dengan isilah misal al-misalu. Yaitu fi'il mu'tal yang huruf ilatnya terdapat pada fa'ilnya. Seperti wasaba, wa'adah, wa'qofa. Jadi disini pada huruf fa'ilnya ada huruf waw, huruf ilat. Kemudian ajwaf. Al-ajwafu. Ya. Yaitu fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain fi'ilnya. Seperti ba'a, dana, tara. Jadi disini huruf ilatnya huruf alif pada ain fi'ilnya. Kemudian fi'il nakis. Nakis. Yaitu fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya. Seperti roma, baka, dara. Jadi disini pada lam fi'ilnya ada huruf ilat. Itu huruf alif. Kemudian ada namanya lafif mafruq. Ya. Al-lafif mafruq. Yaitu fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada fa' dan lam fi'ilnya. Seperti wa'qo. Jadi disini pada fa' fi'ilnya huruf waw. Pada huruf lam fi'ilnya ada alif wa'qo. Wa'şa, wa'za. Kemudian yang kelima ada lafif maqrun. Ya. Lafif maqrun. Yaitu fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain dan lam fi'ilnya. Ya. Seperti. Ro'a. Sha'wa. Ha'wa. Ya. Atau untuk kelompok badan lima. Bisa kita jadikan satu kelompok. Kita namakan fi'il. Lafif. Ya. Yaitu yang ada huruf ilatnya. Dua. Ya. Ada dua huruf ilat pada huruf aslinya. Entah pada fa' dan lam fi'ilnya. Atau ain dan lam fi'ilnya. Ya. Ini hanya istilah saja. Tapi ini kita akan terpakai ketika kita sudah masuk pada testifan. Jadi silahkan dihafal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. unquote. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.